Kira-kira yang paling berharga atau yang luar biasa yang mana dulu? Dari semua ini ya? Semua ini ya? Yang paling berharga ya? Maksudnya, wah ini yang paling nyangat? Untuk saya, yang ada nilai nostalgianya ya Jadi mobil yang pernah saya pakai atau orang tua saya pernah pakai Nah itu saya anggap ada nostalgianya ya Jadi itu saya pernah punya lah seperti ini seri BMW seri Oh itu harus pakai James Bond ya? Ya ini mobilnya James Bond, dulu saya juga punya Ini apa nih? Ini BMW 750 IL ya Yang kayak di depan tadi ya? Ya lebih baru dari ini Jadi kalau itu untuk saya, saya merasa bernilai ya Yang lain apa ya? Yang agak nostalgicnya Kalau yang lain karena saya suka ya Atau saya kasih contoh Ini VIA 127 Ya boxnya kelihatan jelek Tapi saya dulu pernah punya seperti begini Makanya untuk saya nostalginya ada gitu Atau ada mobil seperti VIA 128 Saya pingin sekali dulu punya 128 Jadi karena nggak sanggup beli mobilnya Saya beli mobil-mobilannya gitu ya Kalau yang ini karena saya pernah pakai 127 itu agak jarang ya Yang ada 124, 125 ya Di Indonesia banyak orang pakai tapi 127 127 lumayan Jamannya sih waktu itu banyak Dulu suka di tahun 74 ya 74 ya 74, 75, 75, 77 Duluan apa? Angka yang turun atau yang tinggi? 124, 25, 27, 25 Masing-masing beda ya 127 kan ada 127 tuh yang kecil 128 gede yang bikin 124 lebih gede dari ini Jadi bukannya Sebab hitunya Saya nggak tahu dari Hitungan hitunya gimana Ada VIA 125 124 127 128 130 132 Terus 136 Terus 136 Sudah saya rasa cuma itu aja 130 Di bawah 124 Saya nggak pernah dengar Yang dulu sekali kuno sekali 111 Dulu ada 111 ya Bukan lain lagi ya 111 kan ada 0 Ini 111 111 Tahunnya bodol banget gitu Ini dari semua ini Apa namanya Merak-merak yang Mas Ander paling keren Yang terutama banyak merek Yang di cash Oh di cash Yang di cash Yang bagus punya ya Ada mereknya Bersarang tua Bersarangnya juga berat Gak ada yang lebih mahal dari ini Sorry saya lupa Tidak ada yang bisa kita lihat tadi Tapi ada yang Tidak ada yang Tidak ada Horse Kalau masalah Atau ini nih Rio juga mahal Rio mahal Itu Buatan mahal Rio Ingat saya sih Buatan Jerman ya Kalau ini mercedes ya Mercedes Apa Cambriolet Rio ini mahal Ada lagi yang lain Saya pikirnya Saya pakai Photo art mungkin ya Oh enggak Photo art biasa-biasa aja sih Ya untuk saya biasa-biasa sih Untuk orang lain itu Udah bagus banget ya Tapi kalau Rio itu Bagus detail Ya Ada lagi Apa ya Apa tuh macem-macem ya Itu banyak ya Saya cari Di kamar lainnya Ya 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 Kalau bisa dapat Neo Ya itu mereknya bagus Neo Kalau enggak Ini Guiyo Pas ya Ini isolasi Ini Guiyo juga Merknya bagus banget Perancis ya berarti Neo dari Perancis Neo dari Belanda kalau enggak salah Ini mobil-mobilnya betul-betul seperti Itu ya Mobil-mobil asli Ini operasinya Ini ada yang Yang skala besar Ada yang skala kecil Halo mas Yang tahu Apa namanya Skala itu Dari DPS apa aja Dari DPS Atau 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 1 1 2 1 Kalau enggak salah Kecil Itu sebenarnya Kemarin kita lihat ini Ini kan 187 Ini mobil kereta ini BMW M1 Kecil banget ya Kecil sekali ya Ada yang lebih kecil dari ini Oh iya Ada Saya punya Begitu Itu dibuat untuk dimainkan Atau sebetulnya Miniatur aja Untuk miniatur sama ditaruh untuk kereta ya Ini pasti lumayan gede ya Itu masih gede Sebesar yang paling kecil lagi Ini lebih kecil Perti yang memang mobilnya kecil Ini 187 Berarti hitungan skala itu 87 kali ini Mobil sebesar ini Oh gitu hitungan skala Sejak kapan mengkoleksi Saya dari tahun Berapa ya 97-98 Saya mulai koleksi Sebenarnya sih mainan Zaman dulu punya mainan sendiri Tapi saya gak apa-apa Saya masih usia 8 tahun 7 tahun Berarti termasuk ini ya Apik Ngerawatnya Atau gimana ya Jadi Memainan kan disimpan Di koleksi Sampai sekarang Sekarang jumlah keseluruhannya ada Apal gak? Gak kira-kira Sempat saya jual-jualin Sekitar 400an biji Sisa mungkin sekarang Sekitar 3600-3700 lagi Dari yang kecil Sampai yang Yang 118 112 juga ada Tapi apa semua Sekarang udah gak ingat Sekarang udah gak ingat Tapi dulu Wah saya ingat Jadi kalau saya Cari di mana Namanya Internet Wah yang ini saya belum Kebanyakan beli dulu juga Di online Banyak yang online Banyak yang saya beli Sama temen Ada yang saya beli Di toko Tapi boleh dibilang 70% saya beli online Thread sering Tukeran sama yang belum punya Sama yang punya Belum pernah Yang terakhir nih Apa namanya Katanya ada rencana Nanti mau dilapikan Mau dirawat lagi Apa lagi Rencana gitu Ya Maunya sih gitu sih Mesti cari waktu Sama cari tempat Emang ini kesibukan yang ini ya Yang agak sedikit sibuk ya Kalau ngurusin begini Kalau udah 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 ngelakuin Itu bisa dari pagi Sampai pagi Tapi menyenangkan ya Taruh Pindahin Bersihin Terus Dicatet Itu kan semua perlu waktu ya Dan kalau kita bersihin Kan bukan cuma mainan Boksenya juga Itu kan Banyak dilakukan Tapi kata orang ini Terapi juga ya Sebetulnya Hobi itu Menyenangkan Dan menyehatkan Sebetulnya Segala macam juga terapi Ngambil video begini Juga terapi Interview Kalau memang kita senang terapi Tapi kalau Kita interview orang Tapi tanpa Hati Ya jadi Tetapi Itu bukan Hati Tapi menyenangkan Hobi apapun juga Sebetulnya menyenangkan Oke Terima kasih Sudah menonton Youtube Diri Adi Ini Ombuds Sander ini Banyak koleksi Menarik Jangan lupa Setelah menonton Ini Subred Dan selamat menikmati Tayangan-tayangan selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati